Pemirsa kita langsung menuju ke Sudan untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana. Bersama dengan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Sudan, Arya Kurniantoro. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Arya. Selamat sore, Mbak. Di Sudan saat ini jam berapa? Jam 11, setengah 11, Mbak. Siang juga ya? Kurang lebih 5 jam bedanya. Baik, siang ya masih di sana. Baik, Mas Arya, kondisi Mas Arya sendiri bagaimana? Situasi di tempat Mas Arya tinggal dan juga di Sudan secara keseluruhan bagaimana? Alhamdulillah, Mbak. Kami dari data yang kami punya atau data dari KBRI juga dan Sengko Organisasi, kita berjumlah sekitar 800 orang, Mbak, mahasiswanya yang saya di Sudan. Alokasinya tempat-tempat kami ini berbeda, Mbak. Ada yang tinggal di asrama, mahasiswa asrama kampus. Lalu ada yang tinggal di luar, Mbak. Secara umum, semua Alhamdulillah kami berada dalam keadaan aman. Tapi kami tidak bisa menafikan keadaan yang ada di Sudan sekarang ini. Mungkin dilihat dari video itu ada yang tentara. Jadi ini karena konflik ini para militer dengan militer, ini agak ekstrim tindakan mereka yang ambil. Katakanlah ketika mereka salah satu dan mereka ada yang terpojok, mereka mencoba untuk mencari naungan ke tempat-tempat mukim sipil. Dari kami ada yang beberapa yang digedur-gedur pintunya, lalu meminta masuk, tapi ada himbawan dari KBRI, kami himbawan saling mengingat satu sama lain agar tidak membuka pintu untuk siapapun. Jadi kami aman, Mbak. Walaupun secara jasad aman, Alhamdulillah. Walaupun memang kena mental, Mbak. Iya, takut pastinya. Mas Arya sempat digedur juga? Pintu Mas Arya. Kami enggak sempat digedur. Kami enggak sempat digedur. Di rumah kami maksudnya. Kami tinggal di Sekretariat PPI Sudan, sempat belum digedur. Tapi teman-teman di sekitar ada, sekitar tiga rumah atau empat rumah sampingnya itu tentara masuk secara paksa lewat pompa gitu. Tapi itu sekedar kejar-kejaran, Mbak. Jadi dia mencari, katakanlah para militer, mencari militer yang kabur di pemungkian. Jadi setika masuk, mengecek, oh tidak ada, keluar lagi. Tapi walaupun tidak bahaya, maksudnya mereka tidak niat membahayakan sipil. Tapi kita takut juga, Mbak. Bawah suara sepanjang, bayangin, Mbak. Iya, dan ditakutkan atau dikhawatirkan akan ada kolateral damage gitu dari konflik antara para militer dan juga militer ini ya, baik. Mas Arya. Berarti posisi Mas Arya saat ini ada di rumah atau dormitori? Jadi saya sekarang lagi mengungsi, Mbak. Kebetulan di samping baku tembak yang ada, kita bakal ada satu distrik, kita mahasiswa tinggal di Arka Kauit namanya, Mbak. Itu satu distrik. Kita listrik dan air sudah tidak ada, Mbak. Beberapa rumah sudah lebih dari 62 jam mungkin ya, Mbak. Berapa tiga, tiga hari. Tiga hari tidak ada listrik, otomatis air juga tidak ada. Itu jadi mempersulit mobilisasi kami. Arya sendiri ini sedang mengungsi di asrama kampus. Alhamdulillah dari ada sekitar 300 mungkin, atau 400, atau 500 bahkan, mahasiswi atau mahasiswa tinggal di asrama dan Alhamdulillah bisa dibilang aman, tapi menurut juga sesama-sama saja. Ada ketakutan tersendiri. Tadi listrik, air, kalau logistik bagaimana Mas Arya? Makanan, pasokan makanan? Pasokan makanan, ini kan sudah hari keempat ya, Mbak ya, dari hari Sabtu lalu. Ini bisa dibilang masih aman dengan seadanya. Kami, ya seharapan jadi dari sebelum makan ayam, sekarang makan indomie, Mbak, tiap hari. Ya, ini empat hari ya, Mbak ya. Mungkin Arya tidak tahu untuk hari-hari ke depan. Kami juga gotong royong tentunya. Ada bantuan, kami berinisiasi dengan organisasi-organisasi di Sudan, mahasiswa terutama, dan relawan-relawan itu kita buka donasi, Mbak. Alhamdulillah sudah mencapai nominal tertentu, dan dari KBRI pun datang membantu. Namun, sekali lagi pun, semisakan kami sudah mencapai puluhan juta donasi, dan ini hanya untuk 4 hari. Mendapatkan logistiknya juga susah, Mbak. Karena jalan ini belum bisa dibilang aman, kita juga keluar untuk ke supermarket itu bisa dibilang taruhannya hawa mungkin ya, Mbak. Karena baku tembak masih terjadi, seperti itu, Mbak. Oke. Baku tembak masih terus terjadi, kalau boleh tahu eskalasinya berapa kali dalam satu hari? Kalau dibilang eskalasi tiap hari sih, enggak juga sih, Mbak ya. Kebetulan kemarin, semalam, semalam itu bisa dibilang hening, Mbak. Cukup sepi. Oke. Tapi kemarin malamnya lagi, itu kami sampai berzikir, Mbak. 20 orang ini kayak udah pengen mati, Mbak. Kenapa? Jadi gitu. Bukan kelebihan, tapi seperti itu, Mbak. Enggak apa-apa, cerita aja. Jadi kami saking ketakutannya, Mbak. Itu karena saking besarnya baku tembak yang ada, jadi dua hari, eh, kemarin malam itu cukup mencekam banget. Tapi kemarin, eh, semalam, itu bisa dibilang damai. Jadi eskalasinya itu tidak tentu, Mbak. Boleh diceritakan ketika Mas Arya dan juga teman-teman berdoa, itu kayak apa? Mas, situasinya segenting apa? Segenting ini, Mbak. Kita awalnya ketawa-ketawaan, Mbak. Bayangin. Tiba-tiba hening semuanya itu berzikir. Itu artinya udah benar-benar, kita sampai tembok bergetar, Mbak. Tembok itu yang kita, karena kalau tembak-tembak, saya sering banget dengar, mungkin sekilas seperti petasan, Mbak. Kalau yang petasan-petasan ini, nggak sampai getarin tanah, Mbak. Tapi di malam tersebut, itu sekitar lima kali mungkin, Mbak, ada letusan RPG mungkin, Mbak, ya. Wah. RPG atau misil. Tapi Alhamdulillah, ini sekali lagi saya tidak menerima berlebihan. Ini kita nggak tahu terbangnya ke mana, tapi sampai getar tanah kita. Dan itu untumannya benar-benar bikin kita takut. Kuping juga, telinga juga terdampak dong? Pasti kan tutup. Telinga sih nggak sih ya. Nggak sampai telinga terdampak. Karena entah kayaknya itu nggak jauh juga sih, sekitar masih di distrik tersebut. Tapi kayak lewat atas kepala aja, Mbak. Iya, gitu. Ya, radiusnya dekat berarti. Dan lagi-lagi kalau misalnya bicara mengenai situasi genting, kita tidak tahu malam ini akan terjadi atau tidak, ya lagi-lagi hanya bisa berdoa begitu ya, Mas Arya. Kalau pengamanan sendiri, Mas Arya, dari lokasi tempat Mas Arya tinggal begitu, mungkin dari KBRI atau dari militer setempat, begitu yang tentunya harusnya ada dong prioritas untuk melindungi warga sipil gitu, ada nggak? Mungkin dua hal ya, Mbak. Pertama dari militer tersebut. Pengamanan dari militer ini agak sulit ya, karena mereka pun, ini pun perang antara militer dengan paramiliter, Mbak. Jadi, kita bingung minta pengamanan ke siapa. Mbak, maka dari itu KBRI ini hanya bisa, KBRI ini menghimbau kita untuk jangan menghimbau siapapun. Karena kita tidak tahu, kita tidak tahu siapa yang menang. Entah yang resmi atau bisa dibilang kita bilang militer atau paramiliter ini, kita belum tahu. Karena kita pun di daerah sekitar berapa meter, cuma 200 meteran, Mbak, mungkin atau 300 meter ya, nggak sampai 1 kilo, itu markas dari paramiliter. Oke, berarti Mas Arya juga sempat melihat ada pergerakan dari paramiliter, kan? Jelas. Semalam sempat satu truk mobil back pickup gitu, Mbak. Ada kali bergedulnya lewat permukiman kami. Hal-hal yang biasa kita lihat di film-film perang, kali ini Mas Arya bisa lihat secara langsung begitu ya, dan tidak dalam kondisi yang menyenangkan tentunya. Baik, Mas Arya bahkan dari KBRI sendiri begitu, ada imbauan, ya kan kalau kita bicara mengenai KBRI, harusnya kan berafiliasi dengan pemerintah setempat ya. Ini dikatakan jangan percaya sama siapapun. Jangan mendukung mungkin, Mbak. Jangan mendukung siapapun. Baik. Ya, lagi-lagi, kalau misalnya dengan warga sekitar begitu, Mas Arya, ada semacam, ya lagi-lagi gotong royong, atau katakanlah saling membahu, bantu-membantu, juga dilakukan dengan warga lokal begitu? Atau sesama mahasiswa dari negara lain? Kalau kami jujur, kami jujur memprioritaskan bangsa kita sendiri ya, Mbak. Kita dahulu mendalurkan distribusi logistik dan pembelian untuk sesama WNI di sini. Jadi kita semuanya organisasi di sini, KBRI, tentunya gerakan KBRI pun terbatas, Mbak. Terbatas betul, karena alhamdulillah tapi ada satu mobil setidaknya dari KBRI yang difokuskan untuk pembelian logistik dari kami. Jadi, untuk memikirkan gotong royong antar kita saja, alhamdulillah sudah terjadi. Tapi untuk sama ancanegara, warga lokal, Sudan saja, mereka tetap di rumah, Mbak. Kami yang kita alhamdulillahnya saling gotongnya itu beberapa mahasiswi, Mbak, itu di asrama. Mereka itu dekat banget dengan lokasi baku tembak di asrama ya. Tapi mereka diungsikan akhirnya. Diungsikan ke satu auditorium, Mbak. Auditorium kampus mungkin di situ tadi ada video yang padahal itu salah satu akhwat. Itu di auditorium yang kapasitasnya mungkin 400 orang mungkin ya. 400 orang? Dengan seat seperti itu. Itu udah 4 hari di situ, Mbak. Mereka tidur dengan duduk, dengan di bawah kursi auditorium. Iya. Iya, kasian banget sih, Mbak. Itu mereka-mereka ini dan alhamdulillah dapat akumurus dari kampus, tapi dengan seadanya. Dan itulah mereka-mereka ini sekitar 70-an mahasiswi di ini tuh kita distribusikan, coba distribusikan. Dan lagi-lagi jalannya pun kadang tidak aman. Tapi pada satu malam kita gagal untuk mendistribusikan karena tiba-tiba dentuman terjadi. Oke. Sudah sempat ingin mengirimkan logistik atau distribusi logistik tersebut, lagi-lagi terganggu dengan adanya eskalasi konflik ya. Baik. Mas Arya, total berapa mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada saat ini kemudian ya saya harap juga sama-sama saling jaga, saling bantu bahu-membahu. Titik-titik mana saja atau berapa lokasi yang dijadikan pengungsian begitu atau safe refugee? Oke. Di sini kami sekitar ada 800 mungkin ya, 800 sampai 900 orang. Karena sudah ada beberapa kekurangan, jadi kami 800 sampai 900 orang. Untuk safe house ini tadi Pak, yang saya bilang ini ada sesebar mahasiswa kita itu. Ada sekitar 30 atau 40 persennya itu tinggal di asrama. Oke. Dan sisanya mungkin tinggal di rumah. Rumah ini artinya rumah masing-masing. Kita tidak satu gedung, kami tinggal di satu itu. Tapi kita kayak kos-kos di Indonesia itu loh Pak. Beda-beda rumah. Tapi satu distrik itu kebanyakan kita tinggal di situ semua. Dan distrik ini emang bukan jadi fokus pokok-pokok tembak, tapi terjadi, terdengar di dekat kita gitu. Oke. Seperti itu. Radius berapa meter atau berapa kilometer dari pusat gitu, pusat konflik? Kalau pusat konflik ini agak pindah-pindah sih Mbak. Malam pertama itu, malam pertama dekat, dekat-dekat banget dengan kita. Mungkin tidak ada dua kilo, itu terjadi baku tembak. Tapi bergeser, akhirnya bergeser kami di kota Hortum, habis itu bergeser ke kota Almdurman. Pun di Almdurman ada beberapa mahasiswi yang tinggal di sana. Tadi dengar kabarnya baru saja Mbak, itu sampai tentara masuk ke asrama. Asrama mereka. Sekarang? Masuk dengan, iya, tadi beberapa 30 menit yang lalu mungkin Mbak, itu saya dilihat kabar WA, kami selalu berkomunikasi, masuk paksa ke asrama wanita ya. Itu kan, wah itu bahaya. Di Sudan sebenarnya hal-hal yang tabu, tapi saking chaosnya, itu nggak bisa dijaga lagi. Tapi Alhamdulillah udah dipindahin, tapi tetap aja mental mereka pasti keganggu. Iya, iya tentunya. Aduh, saya sangat menyayangkan. I am so sorry to hear that. Mas Arya, lagi-lagi kita tidak bicara mengenai KBRI dan bagaimana posisi KBRI yang saat ini terbatas, begitu ya Mas Arya. Ada harapan mungkin, terkait dengan bagaimana pemerintah Indonesia bisa membantu teman-teman yang saat ini berada di sana. Dan kita juga bicara mengenai, ada satu warga negara Indonesia, saudara kita juga, yang tewas akibat peluru nyasar. Sebelum kita bicara mengenai langkah seperti apa yang diharapkan atau diekspektasikan oleh Mas Arya, Boleh tahu bagaimana kondisi dari jenazah WNI tersebut? Apakah dibawa ke rumah duka atau masih berada di rumah sakit saat ini? Oh iya, izin mengklarifikasi mungkin, terkait yang WNI terkena peluru itu, itu jadi peluru nyasarnya ini tidak nyasar langsung dari selarasnya, Mbak. Jadi di sini itu keadaannya ketika pesawat militer lewat, misalkan pesawat militer lewat, itu para militer itu menembaknya dari bawah, Mbak. Oh, oke. Menembaknya dari bawah, jadi melontar, iya melontarnya. Ya, ada ricochet, ada ricochet, ya pantulan. Ya, ada peluru yang nyasar, katakanlah kegenteng, kegenteng tempat tinggal kami. Dan ketika itu kan, saya kira kecepatan pelurunya itu tidak secepat dari selasa langsung ya, Mbak. Jadi nembus ke, karena beberapa rumah itu atapnya tidak sebagus, tidak bagus gitu. Jadi jebol, dan kena WNI. Tapi jujur itu tidak sampai, tewas Mbak, mohon maafin sebelumnya. Jadi tidak tewas ya? Mungkin seperti kena, seperti sambit batu mungkin, seperti itu. Tapi kondisinya masih hidup? Masih, Mbak. Oke. Saya harus meralat headline-nya. Satu WNI tersebut tidak tewas, dan saat ini masih berada, atau dirawat di rumah sakit? Tidak jadi dirawat di rumah sakit, Mbak. Masih, dia juga termasuk relawan, kalau tidak salah, gerak bareng kita. Sudah dikasih balsam lah ibaratnya. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Baik, Alhamdulillah selamat ya. Saya sangat senang mendengarnya. Kalau boleh tahu, ini WNI usia berapa? Atau mahasiswa juga? Mas Arya? Sekitar 28 mungkin, Mbak. Masih mudah, Kak. Mahasiswa juga. Bekerja di sana? 28. Iya. Oke, Mas Arya? Tidak kerja, mahasiswa S2. Mahasiswa S2, sorry. Mas Arya kenal? Ya tentunya, sebagai ketua PPI ya. Kenal, Mbak. Namanya? Zulfar, kalau masalah, Mbak. Zulfan. Zulfar. Oh, Zulfar. Zulfar, ya. Zulfar, baik. Sekaligus ini bisa menjadi sebuah informasi untuk keluarga yang bersangkutan, keluarga Mas Zulfar ini. Alhamdulillah kabar baiknya Mas Zulfar selamat begitu dari peluru yang, atau tadi ya, pantulan peluru atau rikosye yang jatuh di genteng-genteng tersebut. Nah, berarti kita harus belajar dari hal tersebut. Ada pengamanan sendiri mungkin ya, katakanlah mitigasi dari teman-teman sendiri begitu genteng ditutup atau seperti apa gitu? Iya. Kami sementara tidak sempat mungkin ya, Mbak, untuk tindakan-tindakan demikian. Jadi kita cuma mengambil tindakan preventive dari kami ya. Ketika ada baku tembak, tiarap mungkin ya, Mbak ya. Jadi tiarap di tempat masing-masing. Jadi seperti itu sih mungkin, Mbak. Pokoknya tetap saling jaga. Untuk tindakan-tindakan lainnya belum sempat. Mas Arya terakhir mungkin ya. Mas Arya ada pesan buat keluarga di rumah di Indonesia yang tentunya menunggu kabar cerita Mas Arya? Tentunya untuk kabar keluarga, kami semuanya di sini dalam keadaan aman. Aman bersyarat sepertinya. Dengan tadi, dengan keadaan seperti ini, kami sebenarnya, jasad kami aman bisa dibilang, tapi jujur, kami itu dalam keadaan takut dan berharap konflik ini selesai atau ada penyelesaian lain yang bisa diambil. Soalnya, kami berharap evakuasi misalkan. Evakuasi ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena tadi, dengan ada konflik militer dan paramiliter, syarat dari siaga ini kan, syarat dari evakuasi ini kan ada dua mungkin ya. Siaga satu, dan pengamanan dari otoritas tempat. Sekarang siaga satu juga, dengan keadaan sedemikian rupa, kita sebenarnya bukan jadi target utama dari konflik ini. Ya, bukan target utama. Kita bukan yang diincar dalam hal ini. Lalu kedua, pengamanan dari otoritas tempat. Kita juga bingung, ini minta pengamanan ke siapa? Ke paramiliter kah? Atau militer? Sedangkan bandara, sekarang sudah tidak beroperasi, Mbak. Sudah tutup. Bandara sudah tutup, tidak ada penerbangan, tidak ada pesawat domestik. Bantuan dari pemerintah pun tidak bisa masuk ya? Pesawat sipil di tangi sudan ini tidak terdeteksi, Mbak. Tidak ada sama sekali. Itu lewat darat, tadi kita minta pengamanan ke siapa? Jadi, harapannya mungkin, cuma pengen selesai aja, Mbak, konfliknya. Karena ulang juga sebenarnya bukan solusi. Kita nggak tahu. Apapun itu, kita pengen cepat selesai, entah keluar dari sini, atau konfliknya selesai, Mbak. Seperti itu. Baik. Doa kami juga sesuai dengan doa dari Mas Arya Kurniantoro, dan juga teman-teman yang masih berada di sana. Kami benar-benar berharap agar eskalasi konflik militer antara militer Sudan dan juga paramiliter ini bisa diselesaikan secara cepat, kondisi kembali kondusif. Mas Arya dan juga teman-teman bisa melaksanakan kegiatan dan juga studinya dengan aman, damai. Karena itu, ya, lagi-lagi hak asasi Mas Arya dan juga teman-teman. Terima kasih sebelumnya, Mas Arya. Jaga keamanan, jaga sehat selalu. Kita tetap akan pantau bagaimana kondisi dari teman-teman WNI yang berada di Sudan ya. Terima kasih sekali lagi atas informasinya. Sehat selalu, Mas Arya. Aman selalu semuanya. Selamat sore, selamat siang, waktu Sudan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.